Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 656,37 gram dan 49 butir ekstasi atau INEX yang merupakan hasil tangkapan satres narkoba Polres Muaro Jambi pada Desember tahun 2017 lalu. Kami sebagi dilakukan pemusnahan di depan halaman Polres Muaro Jambi. Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender dengan air dan dicampurkan dengan sabun deterjen. Barang bukti dimusnahkan langsung oleh Kapolres Muaro Jambi AKBPD di Kusuma Siregar. Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno serta unsur Forkom Pimda Kabupaten Muaro Jambi dan turut disaksikan oleh ketiga orang tersangka pemilik barang haram tersebut. Kapolres Muaro Jambi AKBPD di Kusuma Siregar mengatakan, untuk narkoba jenis sabu ini berasal dari ujung Sumatera yakni Aceh yang dikirim melalui jalur transportasi darat dan berhasil ditangkap pihak kepolisian di depan Mapolres Muaro Jambi saat digelar razia. Sedangkan ekstasi didapatkan dari hasil penangkapan di wilayah Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dilanjutkannya agar mata rantai peredaran narkoba ini terputus, Kapolres Muaro Jambi berharap baik pemerintah daerah maupun Polri dan TNI serta tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat lebih intensif mensosialisasikan bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat agar peredaran narkoba dapat lebih diminimalisir. Dari Jambi, Ceki Santoso, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Dat patut bisa.